Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel Rinal merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan afirmasi khusus Untuk honorer menjadi ASN P3K 2024 disiapkan oleh MempanRB Artinya apa? Ada semacam langkah-langkah terbaru dalam bentuk afirmasi khusus teman-temannya yang disampaikan oleh MempanRB Tujuannya adalah untuk pemenuhan ya, honorer diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini Atau di tahun 2024 Bapak Ibu Dalam artian ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah bagaimana menuntaskan honorer ya menjadi ASN P3K 2024 Sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Terkait dengan penataan honorer itu paling lambat selesai di bulan Desember 2024 ini Bapak Ibu ya Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Baik Bapak Ibu, kita langsung saja tutup poin ke informasinya Ya, ini ada informasi resmi dari MENPAN-RB ya, Menteri Azur Anas, Menteri PAN-RB Di sini katakan pemerintah komitmen ya, penuhi kebutuhan guru ASN Saya ulangi ya, pemerintah komitmen memenuhi kebutuhan guru ASN Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, peningkatan kualitas tenaga pendidik Ya, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil CPNS maupun pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas pemerintah Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB membuka kebijakan formasi khusus Bapak Ibu ya Bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024 Artinya apa? Ada semacam afirmasi khusus Afirmasi khusus yaitu berupa kebijakan Kebijakan apa kira-kira Bapak Ibu? Kebijakan formasi khusus bagi tenaga pendidikan Berarti guru dan juga tenaga kesehatan Bapak Ibu di rekrutmen tahun 2024 Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya Untuk guru dan juga tenaga kesehatan pastinya Oke Yang mana? Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi Sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah berarti guru ya Dari total kebutuhan ASN nasional untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.000 Ya, atau sekitar 22,45 persen itu pembunuhan ASN guru di instansi daerah Ini langsung dikatakan oleh Menteri Anas pada pembukaan rakor pengadaan ASN guru pada instansi daerah tahun 2024 Alhamdulillah ya, jadi guru tetap menjadi prioritas ya Dan diberikan tentunya afirmasi khusus ya Berupa formasi khusus Bapak Ibu ya Untuk pengadaan tenaga kependidikan ya Dan juga kesehatan Yang mana? Kalau kita perhatikan di sini Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lawangan dosen Kemudian guru tenaga kesehatan dan teknis Sedangkan 221.936 kebutuhan P3K akan dibuka lawangan guru tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis Ini adalah foto Menteri Anas yang sedang melakukan rakor ya Pengadaan ASN pada instansi daerah tahun 2024 Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman ya Sementara untuk kebutuhan instansi daerah itu sebesar 483.575 CPNS ya Untuk lawangan teknis Serta 1.383.758 kebutuhan P3K Bapak Ibu Untuk guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga untuk tenaga teknis ya Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui Usulan formasi sedianya sudah ditutup Bapak Ibu pada akhir Januari lalu Pada saat ini telah masuk usulan dari 478 instansi daerah Bapak Ibu ya Untuk formasi guru Sedangkan 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS Sedangkan 155.151 usulan P3K diajukan oleh 467 instansi daerah Nah disini kabar baiknya Bapak Ibu perlu ketahui Ya ini selingkari ya ini Namun pemerintah membuat kebijakan khusus Berarti kebijakan khusus itu semacam afirmasi khusus Bapak Ibu ya Untuk usulan formasi guru Kami menghimbau daerah agar mengoptimalkan Usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Ya ini langsung dikatakan oleh Menteri Anas Berarti ada semacam kebijakan khusus Bapak Ibu Ada semacam afirmasi khusus Ini dikhususkan untuk formasi guru ya Yang mana kalau kita perhatikan disini Kemenpan RB telah berkomitmen ya dalam pembunuhan guru Alhamdulillah ya sejak tahun 2021 Kementerian Pan-RB menetapkan formasi guru Lebih dari 50% dari formasi nasional Wow saking diperhatikannya guru Bapak Ibu ya Bayangkan sejak 2021 Kementerian Pan-RB itu selalu menetapkan formasi guru Itu lebih dari 50% ya Dari kuota nasional Bapak Ibu ya Seperti itu Sebagai upaya pembunuhan 1 juta guru Yang diusulkan oleh Kemdik Butristek Kemenpan RB berhasil meningkatkan Tingkat keterisian formasi guru Menjadi di atas 78% Dari sebelumnya sekitar 58% ya Wow luar biasa ya Dari sisi lain Menteri Anas juga berkomitmen Untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN Yang targetnya Rampung pada akhir tahun ini Berarti ya seperti itu ya Penyelesaian tenaga non-ASN Kami dasarkan pada database Yang ada di BKN Tegas Menteri Anas Jadi teman-teman perlu ketahui ya Honorer yang akan diangkat menjadi P3K Ya itu nantinya Akan didasarkan pada database Itu sesuai dengan Amalat ya Undang-undang ASN Bapak Ibu Yang mana kalau kita perhatikan disini Pernyataan dari Menteri Anas Penyelesaian tenaga non-ASN Kami dasarkan pada database Yang ada di BKN PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Basubagia Menjelaskan Kemenpan RB Membuka ruang lebih Untuk usulan guru ya Khusus instansi daerah Di regional 2 Masih bisa mengusulkan Kebutuhan guru Melalui e-formasi Hingga 2 Maret ya Dengan afirmasi ini Harapannya Kemdik Butristek Bisa mengoptimalkan Usulan guru Bahkan kalau bisa Hingga memenuhi target 1 juta guru Berarti ada Afirmasi khusus ya Ada afirmasi khusus Khususus untuk guru Wow Luar biasa Mudah-mudahan saja Kalau PMDA Mengajukan formasi Semaksimal mungkin Tidak menutup kemungkinan ya Honorary itu Tuntas Bapak Ibu ya Di tahun 2024 Apalagi Kalau misalkan Bapak Ibu itu Terdata di Database-nya BKN Oke teman-teman ya Sekian Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Walidahya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh